selamat menikmati selamat menikmati selamat siang para pemirsa di merupakan anda berada para youtuber subscriber mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan selalu kali ini saya berada di sebuah danau yang warna hijau makanya orang mengenal danau dengan sebutan danau zamrut karena sangat bagus dengan tebing-tebingnya dengan air terjunya sangat kawa anjang dan besar sampai sana danau menghijau di sini di situ kelihatannya juga ada beberapa rumah-rumah kayak rumah orang-orang Papua ya, kayak rumah-rumah orang zaman dulu itu pemirsa nah saya menemukan suatu keanehan di sini pemirsa selain goa-goa ternyata di sini ada kayak gerbang pemirsa nah ini kayak gerbang apa ya kayak gerbang bunian masa lalu pemirsa nah ternyata yang lebih mengagetkan saya di samping danau ini ada sesosok batu yang menyerupai orang pemirsa itu ya ada batu yang menyerupai ada matanya hidungnya dan mulutnya ya jadi sosok ini menghadap persis ke depan danau situ pemirsa danau jamrut ya seakan-akan dia ini kayak apa ya kayak menanti dulu kayak menanti seseorang tapi yang dinanti gak datang-datang atau mungkin bisa jadi ini adalah orang yang dikutup melakukan kesalahan dikutup menjadi batu seperti itu pemirsa nanti kita akan coba ke jembatan sana pemirsa kita kira ada keunikan apalagi di danau jamrut ini ini kalau kita lebih dekatkan lagi pemirsa loh ya kan disana juga ada kayak pembatas pemirsa jadi disitu ada danau tempat mandi ya mungkin kalau zaman dulu ceritanya tuh kayak mandinya tidak ada dari kayangan ya turun dari langit cerwet langsung mandi disini semuanya mandi disini baru nanti kalau sudah sudah toh ya sudah bosan-bosan akhirnya kembali lagi naik seperti itu pemirsa ini kayak pohon raksasa kayak pohon raksasa yang sudah tumbang pemirsa ya disini kita akan mencoba untuk memasuki jembatan jembatan panjangnya ya bumi panjang jembatannya ini ada juga beberapa pohon mana bagus lagi ini ungu jadi bunganya bagus-bagus ya ada ungu ada yang orang ini ada yang putih-putih bunga apa yang saya kira ini nah ini jembatan menuju ke rumah papua pemirsa ya nah di sebelah kiri kan ada goa nah seperti ini jembatannya pemirsa nah kita melewati danau jamrut ya telaga jamrut yang sangat indah wow bagus sekali pemirsa oke sekali pemirsa nah depan situ ada rumah-rumah yang mewah dan di atasnya ada goa goa yang dulu banyak harimaunya serem tapi sekarang gak ada lagi itu dulu pemirsa ada beberapa rumah satu dua tiga empat ada lima rumah papua pemirsa yang sangat oke ada kolamnya pemirsa ini mungkin disewakan ditutup semua rumahnya ini ya nah itu di atas itu ada banyak goa kalau ada tangganya itu saya penasaran saya ingin masuk sebenarnya ya tapi lewat mana lewat mana kalau ingin masuk gak bisa pemirsa itu ada yang bolong yang benar goa yang bagus kan pemirsa kita kembali ke jembatan pemirsa selamat menikmati iya sama podai gue pengen depan pisang ke toro ditutup lawangi ya kan makinnya adem ayo berarti goa jambut ini dikeliling oleh goa-goa pemirsa karena penuh dengan goa-goa dan disini ada beberapa tempat yang memang disewakan bagi yang mau nyinep mungkin ya menikmati suasana malam disini bisa ya karena ini ada beberapa rumah yang disewakan untuk nyantai nyantai mungkin rumah-rumah disini oh bagus sekali kita kembali pulang pemirsa yang sudah buah anas ya mungkin sampai sini dulu ya seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton